Alobank, dengan bangga mempersembahkan. Festival musik internasional pertama di tahun ini. Alobank Festival 2022. Menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lewatkan Bud Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi All-in-One Experience Festival di Istora Semayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank App dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com Alobank, experience a simple life. Silat udah saya ngajarin. Ngelenong? Ngelenong udah saya juga saya ajarin dikit-dikit. Ngelenong, mana? Apanya? Belum kelihatan. Masa mukanya jadi gong? Kalau ada yang ngelenong, tiba mukanya berubah. Oke lanjut! Saiful Fitna atau Fakta? Kamu berhenti jadi bartender karena penghasilannya lebih enak kalau main film. Fitna atau Fakta? Fitna. Fitna. Eh tapi pernah jadi bartender ya? Pernah. Itu ngapain sih ceritanya iseng-iseng apa gimana? Ngadung-ngadung kopi. Emang kerja. Aku kerja. Terus terjadi di entertain, bukan berarti aku meninggalkan hobi aku sebagai barista. Oh sebagai barista atau hobi? Emang cita-citanya pengen gitu, pengen nyoba? Iya, jadi kerjaan ini sama-sama hobi. Sama-sama? Oh main film hobi? Hobi juga. Barista hobi? Hobi. Jadi cita-citanya yang bukan hobi apa? Bengkel. Bengkel bisa. Serius, serius cita-cita kamu apa sih? Cita-cita jadi orang sukses lah. Oh orang sukses, lewat apa aja? Apa aja. Oh apa aja, sukses tuh gimana maksudnya? Ya gue mau, Will. Apa ya, yang penting sih bisa bagiin orang tua dulu. Cee lah, bapak bagiannya gimana pak? Ya girang aja kalau dikitik-kitik. Gampang ya berarti bapak ya? Mas Eko Fitna atau Fakta? Siap. Mas Eko itu udah kaya banget. Kalau di TV horor gak turun-turun, itu gak masalah buat Mas Eko Fitna atau Fakta? Masih ini ya. Ya gak ada masalah sih ya. Abis ya gimana? Alhamdulillah punya saham di TV kan? Banyak ya? Katanya kalau apa, oh gampang kalau Mas Eko. Talangin, talangin, talangin. Iya, iya, iya. Karena ya Alhamdulillah anak sama istri masih ini, ngut dingin duit gitu ya. Oh jadi cekat sendiri ya? Dan Fiona masih kesek-kesek tembokan gitu ya. Anak yang kedua masih nunggu lilin kan gitu. Jadi gak masalah. Jadi berarti ketiasamanya bagus. Tapi kan kalau tadi Saiful kan hobinya, barista hobi, main film hobi. Kalau Mas Eko itu sebenarnya kan dari banyak profesi yang dijalanin ya. Yang sebenarnya cita-citanya, passionnya paling seneng di situ tuh apa? Politisi atau komedian atau apa? Atau bos perusahaan, businessman apa? Kalau ditanya apa yang mau diinginkan? Yang paling seneng, bikin happy. Yang paling bikin happy adalah bagaimana caranya menjadi ayah yang terbaik buat mereka. Udah itu yang paling penting. Serius? Dari dulu gak ada waktu untuk sama anak-anak. Gak ada waktu untuk keluarga. Sekarang Alhamdulillah ada waktu untuk keluarga. Makanya kita selalu kemana-mana. Weekend selalu harus dinikmatin. Cek, emang gitu? Emang di Farouk? Iya. Oh iya. Kalau gak lu, gue gak kasih di. Ih anaknya teko banget sih kayak ibunya. Ada di mana-mana kayak bapanya. Ini kayak ibunya. Lu kasih Eko lah. Ya Farouk, Vida atau Fakta? Kamu kemarin nonton MotoGP di Mandalika itu sebenarnya kamu tuh gak pengen-pengen banget. Tapi kamu dipaksa sama papa. Karena papa ingin mamir-mamirin kamu. Dan berhasil. Kamu yang viral di sana. Fitna atau Fakta? Fitna. Fitna. Nah benar. Ini loh, 10 potret kanapwaro. Iya. Anak Eko Patria dikira pembalap MotoGP. Emang kamu suka? Suka? Oh dia yang, justru gue kagak mau. Bener gue kagak mau apa sih ngurusin pembalap. Bapaknya kan lebih baik soal ini ya. Tiba-tiba ayah, ayah kan lagi kunjungan kerja dia bilang gitu. Aku mau ikut dong. Kebetulan memang kunjungan kerja UMN itu ke Mandalika. Ini dia yang ikut. Dan dia yang tau semua. Bule ini, bule ini yang ngobrol. Bule ini. Hei, pembalap bule ini, bule ini. Siap aja tuh Kak. Kamu jagoannya siapa, Pak? Kemarin menang gak jagoan kamu? Enggak, Mark-Marknya. Oh, iya, iya, iya. Ya, aku Mark Sungkar. Gak nyambung ya. Jadi kamu berdua aja tuh nonton. Mama gak ikut? Akhirnya, akhirnya terakhir dia. Karena kita jadi panjang. Yang tadinya harusnya pulang minggu. Kita pulang Selasa. Akhirnya emaknya nyusul sama anak-anak yang gede itu. Mereka liburan kalau mereka ya? Iya, mereka liburan. Terus kamu ketemu siapa aja langsung di sana tuh? Ada ya? Kok gak ada yang ketemu Pak Kelapnya? Gak sempet. Gak sempet? Percuma, papaknya Ecopatrio. Gak bisa. Bukan. Dia pengen nonton di itu loh. Di mana sih? Di Pedok. Di Pedok ini. Terus? Nah, terus pada saat kita udah janjian sama pembalap-pembalap itu ya. Macet panjang banget dari. Kita nginepnya tuh di... Macet. Jadi tiga jam gitu. Jauh, akhirnya gak ketemu. Akhirnya ke Pedok itu sebelum jam 11 apa jam berapa, Sayang? Jam 11 ya? Telat kalian. Gara-gara apa telatnya? Apa-apa sih? Macet. Macet gak mungkin kalau Pak. Oke. Saypol, fitnah atau fakta? Kamu itu sering dibilang mirip opa Korea. Dan emang kamu itu rajin banget perawatan ke salon. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah? Fitnah? Tapi kulit kamu itu putih gitu ya. Terima kasih loh Kak. Oh bukan ya, kalau kira-kira saya. Saypol, saypol. Hitam. Enggak dia. Saya hitam. Oh iya, iya, iya. Saya pernah perawatannya sih. Endorse-endorse apa gitu pernah Kak? Pernah sih, cuma kayak ya suka-sukanya sih pakai gitu. Cuma gak terlalu mini banget sih. Apasanya namanya suka banget gitu. Enggak terlalu. Biasa aja. Oh biasa aja, enggak terlalu suka banget. Mas Eko, fitnah atau fakta. Mas Eko lebih sering posting foto-foto Faro kemarin. Karena banyak yang muji dia ganteng. Dan itu membuat engagement Instagramnya tinggi. Kalau posting diri sendiri gak segitunya? Fitnah atau fakta? Justru kalau sendiri lebih banyak. Masa sih? Enggak, enggak. Artinya ya sendiri mau berdua sama keluarga. Ini, yang penting foto buat keluarga ya. Misalnya ada Fiona, ada Sawal, ada Naila, ada Faro gitu. Paling kalau lagi TikTok kan besar banget. Oh jadi keluarga, konten keluarga. Pasti konten keluarga, pasti Alhamdulillah gitu loh. Oke. Kalau makanya jarang saya foto sendiri. Enggak ada bagus-bagus dan segitanya. Enggak ada kontennya ya. Main aja nih, TikTok-an sama Naila. Amat anak, sama istri, sama segala macam. Ini enggak main TikTok-an juga nih? Main, main. Saya main, suka main. Masih itu TikTok-an? Iya. Gini ya? TikTok. TikTok? TikTok. Oke, sekarang kita ada uji kekopakan ya. Buat uji, bintang, bintang, bintang. Mana coba baterinya sini? Oh ini oke, kita kasih buat tulis-benulis ya. Ini bapak-anak, bapak-anak kita lihat seperti apa sih kekopakannya bapak sama anak. Sorry, sorry. Enggak, bapak. Makasih, gue bawa pen. Silahkan. Oke, pertanyaannya adalah. Oke, coba sekarang tulis ya. Bapaknya nulis tentang anaknya. Ya, anaknya tulis tentang anaknya sendiri. Ya, ini pertanyaan untuk anak-anak. Tapi bapak mesti nebak jawaban anaknya apa? Oke. Oke ya. Bapaknya yang ikut nggak nulis? Enak bak. Bapak mesti nebak, kira-kira jawaban anaknya apa? Iya, siap ya. Untuk anak-anak, sebutkan. Siapa komedian favorit kalian? Kira-kira jawaban anaknya adalah? Bisa nggak, bisa nggak? Gak tahu. Oke, sama-sama tunjukin jawabannya ya. Udah selesai? Tunjukin jawabannya. Apa jawabannya? Buka. Set, faro jawabannya adalah Chris Rock. Jim Carrey. Salah. Master Erosyo. Apa? Gimana sih? Anaknya nge-pans sama bapaknya. Bapaknya bingung. Ya, apa sih? Nge-pans. Masa gue nge-pans sama gue diri sendiri. Dor, dia nge-pansnya sama Chris Rock. Chris Rock yang mana ya, turutnya? Eh, itu nih bawanya pake longlist. Dia pake rock. Yang banyak. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan untuk bapaknya. Bapaknya nih. Anaknya tolong jawab juga. Karena ini pertanyaan tentang kamu ya. Sebutkan nama teman perempuan yang paling deket sama anaknya saat ini. Nama apa gimana? Nama, nama, nama. Gimana? Teman perempuan yang lagi deket sama anaknya saat ini. Oh, teman perempuan. Teman perempuan. Pacar. Iya, pokoknya pacar-pacar gitu kan. Pokoknya teman perempuan, sahabat perempuan. Apakah teman perempuan lagi deket banget sama anaknya saat ini. Aduh, siapa sih yang putus sama dia tuh kemarin tuh? Siapa? Gaudah, gak usah masih dulu. Oh, iya, iya, iya. Benar-benar. Anaknya bingung. Yang mana ya, jangan sampai bapaknya salah tulis. Terjadi keributan nanti sesudah ini. Oke, siap? Tuntukin. Udah deh, Pak. Pak, bapak yang mojang, bener-bener belum? Udah ya? Lampas ya, gue gak tau lah. Satu, dua, tiga, tunjukin. Gak ada katanya. Yosi. Yosi siapa? Yosi mah pacar. Oh, iya. Kan kata deket. Oh, iya. Kan pacar deket, gak? Iya. Iya, iya, gak salah. Benar, kan? Iya, gak, gak. Ini benar sih gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Pacar, pacar. Iya, teman deket pacar nyambung. Iya, iya, iya. Oh, sih gak ada. Iya, iya. Oh, iya sih marah. Iya, iya sih marah. Oh, si marah. Aku, Yos. Masalah. Oh, ini siapa? Gak ada. Gue, gue ada. Ada. Tapi gak tau namanya. Pokoknya gue panggil Cica. Cina can. Udah nama sebutannya ya? Oh, gak ada. Udah putus ya, Pak Rho ya? Malu lagi-lagi. Lanjut, berikutnya. Ini pertanyaan buat bapak-bapak lagi. Anak-anak tolong jawab ya. Sebutkan apa warna favoritnya anak kalian? Anak-anak jawab. Warna favoritnya dia? Gue dia nih. Warnanya. Iya. Nah, anaknya dia bingung. Warna favorit gue apa ya? Enggak, enggak. Enggak. Dia bikin apa yang kira-kira bapak aku tahu ya. Baik banget. Udah siap? Dua boleh gak dua? Boleh. Merah kuning-hijau boleh. Nah, balonku itu. Udah? Oke, tunjukin. Satu, dua, tiga. Ungu dan merah. Hitam dari mana siapa yang suka hitam? Lu bilang dulu hitam biasanya milih-milih kenapa jadi ungu dan merah? Warna siapa? Ayo. Kalau gue aku luka nih. Enggak, gue mau... Ntar dulu. Betul. Tapi putihnya gak ada ini hitam. Putih-hitam. Itu bu. Sama-sama. Enggak, lo mau tanya. Ungu itu siapa? Warna siapa? Jangan-jangan, gue curiga nih. Ini ungu nih, gue bertanyakan ungu. Ini mana di ungu? Iya, ungu dari mana? Ungu siapa? Wah, hati-hati. Gue beneran kamu suka warna ungu. Ih, sama dong sama kita. Bapaknya ungu. Bukannya Nailah ini ungu. Dari ungu juga ungu. Kalau bapak sukanya warna apa? Pink. Pink pucetnya, pink pucet. Merah putih. Ayo, berikutnya. Satu terakhir ya. Oh, ini pertanyaan buat anak-anaknya ya. Tentang bapaknya. Sebutkan. Hitam putih. Rahasia yang papa sembunyikan dari mama. Yang kalian tahu nih. Yang suka bilang, jangan bilang-bilang mama ya. Jangan bilang-bilang mama. Nah, itu apa tuh? Ini buat bapaknya nih. Iya. Oke, buka. Set. Kata bapak gak ada. Kata anaknya, jangan bilang-bilang. Kalau beli, beli burung lagi. Iya, iya. Ada kita nganggu. Ambil di sini aja masih bongong. Emang kalau beli burung berapa harganya? Tahu itu, ayat. Lumayan ya. Lumayan harganya sih. Langsa di atas gope. Buat apa sih? Berapa burungnya? Hobi aja sih sebenarnya. Berapa banyak burungnya emang? Lima, ada lima. Ada sepuluh. Oh, lima, ada lima, ada sepuluh. Gimana sih? Oh, iya, iya. Itu dulu. Tuh, dikasih tahu. Langsung gak dihitung. Itu lima ratus udah bener atau boong cuma mas itu? Yang terakhir. Yang terakhir. Yang sebelumnya? Itu yang biasa, murah-murahan. Oh. Jutaan, jutaan. Kadang-kadang mati-matik. Eh, rancang kebongkar. Oke, coba mas Eko. Gak ada katanya. Kalau kamu? Kelly. Siapakah Kelly? Selektor, peduli-katanya. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.